Kejahatan yang melibatkan anak di bawah umur sebagai pelakunya menjadi keprihatinan bagi kita semua. Oleh karena itu, kami mengimbau agar masing-masing keluarga memaksimalkan pembinaan karakter di lingkungan keluarganya masing-masing sebagai bekal untuk mempersiapkan anak dalam menghadapi dunia luar. Membangun karakter anak merupakan salah satu tanggung jawab penting yang dimiliki orang tua. Meski sekolah juga berupaya menanamkan nilai-nilai yang baik pada diri anak, orang tua tetap memegang peran utama dalam pengembangan karakter anak. Orang tua yang menunjukkan kualitas karakter yang baik dapat menanamkan nilai-nilai tersebut pada anak sehingga mereka ingin menironya. Dengan kata lain, orang tua hendaknya menjadi role model terdekat bagi sang anak. Berikutnya masih berkaitan dengan penegakan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Petugas kepolisian bersama dengan TNI dan Satpol PP terus gencar menggelar operasi justisi di titik wilayah Yogyakarta. Sasaran utamanya berupa para pengendara baik motor maupun mobil yang tidak mematuhi protokol kesehatan berupa pemakaian masker. Pengendara yang kedapatan tidak menggunakan masker dengan baik dan akan diberikan sanksi sosial dan teguran. Selalu kami ingatkan untuk terus melaksanakan protokol kesehatan, pakai masker saat beraktivitas di luar rumah, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, jaga jarak dan jauhi kerumuanan. Selanjutnya akan kami sampaikan informasi seputar gangguan kaptimas yang terjadi di wilayah Yogyakarta. Hari Selasa tanggal 15 Desember 2020, selama 1x24 jam telah terjadi 12 kejadian, yaitu 4 kasus penggelapan, 3 kasus sajam, 1 kasus pengeroyokan, 1 kasus curanmor, 1 kasus pemalsuan surat, 1 kasus pencurian, dan 1 kasus penipuan. Terima kasih, demikian saya Bribtu Sandy Sabta. Salam, Tri Brata.